Depo Pertamina bisa direklamasi atau digeser ke daerah lain atau penduduk di sekitar depo yang direlokasi. Ini adalah solusi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo saat meninjau lokasi pengungsi kebakaran, Saudara. Jokowi tegaskan memang ini adalah zona yang terbilang berbahaya dan tidak bisa ditinggali. Lantas bagaimana implementasi dari solusi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo ini, Saudara. Kita berbincangkan bersama dengan pakar Tata Kota, Mas Yayat Supriyatnya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Yayat. Salam sehat. Selamat malam, Mas Yasir. Ya, selamat malam. Ada dua solusi, reklamasi Depo Pertamina atau relokasi warga. Menurut Anda, pakar Tata Kota, mana yang lebih realistis? Yang pertama, sebetulnya Pemprov DKI sudah punya rencana untuk membuat buffer zone tahun 2009. Artinya, penduduk yang ditata. Nah, mengapa penduduknya ditata? Karena itu lebih realistis dalam konteks mengajarkan kita bagaimana menata pemukiman yang tidak merambah ke zona vital. Nah, persoalannya mengapa sampai terjadi perambahan jumlah penduduk-penduduk makin padat ke lokasi yang sangat vital tersebut. Pertama satu, tahun 2009 sudah ada master plan atau rencana untuk membuat buffer zone dan menata penduduk. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada sengketa tanah di sana. Kalau ada sengketa tanah, maka klaim misalnya Pertamina mengatakan itu aset mereka, maka itu harus dibuktikan di pengadilan. Atau misalnya, kalaupun ada tuntutan dari pihak lain yang memiliki tanah, harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, selama proses sengketa itu, tanah yang tadinya kosong, pelan tapi pasti dirambah. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita adalah, kita harus mengajarkan kepada masyarakat bagaimana sebetulnya kita mengendalikan pembangunan. Ingin mengajarkan kepada masyarakat mengendalikan pembangunan. Secara tidak langsung, Anda menyatakan bahwa lebih realistis merelokasi warga yang berada di sekitar Depo Pertamina. Ya, pertama begini. Sebetulnya kalau direlokasi, kita mengajarkan bagaimana menata suatu objek vital. Karena objek vital itu bukan hanya ada di pelumpang. Ada di Palembang yang pabrik pupuk, ada di Cepu, ada di Balongan. Semuanya sudah ada di situ, tapi kalau nanti dibiarkan terus tanpa ada pengendalian tata ruang, lama-lama semua objek vital akan dikepung oleh penduduk. Karena kota makin berkembang, penduduk butuh tanah. Nah, sekarang kita coba hitungan bagaimana kalau depo BPM Pelumpang dipertahankan. Pertama begini, lokasi depo BPM Pelumpang sangat strategis. Pertama satu, dekat dengan pelabuhan, sudah ada pipa tertanam, 5 km investasi lebih mudah. Dan yang paling menarik adalah posisi depo lingkungan ini dekat dengan aksi jalan tol. Berarti menurut Anda lebih realistis merelokasi depo Pertamina ya, Mas Yayat. Lalu bagaimana nanti prosesnya untuk merelokasi warga ini? Begini, deponya itu bisa dipertahankan, betul-betul bisa dipertahankan, karena dia dekat dari dengan jalan tol, distribusi BPM-nya lebih mudah. Nah, kedua, bagaimana dengan penduduk? Sebetulnya, kalau sengketa tanah di sana bisa diselesaikan, karena kan ada persoalan aset tanah ya, dan ditetapkan keputusannya di mana lokasinya, kita bisa memanusiakan masyarakat dari lingkungan yang tidak tertata, bisa dipindahkan ke rumah susun, dibuatkan sentra ekonominya, kemudian didata kembali tanahnya, siapa yang punya sertifikat, siapa yang duduk di atas tanah negara, siapa yang menumpang, siapa yang begitu. Nah, dengan data tersebut, kita bisa menetapkan merevitalisasi, menata kawasan, menempatkan warga lebih manusiawi di rumah susun, ada tempat usaha, kemudian kolaborasilah. Siapa saja ke menteri, ujung tombaknya adalah Pemprov DKI. Meskipun dalam realisasinya, Mas Yayat, ini kan terkadang suka ada penolakan, gesekan dari warga. Nah, ini adalah, bisa saya katakan cerita lama, begitu ketika ada relokasi warga, pasti ada gesekan dan segala macam. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, jika memang opsi relokasi ini akhirnya diambil, pasca kebakaran depo Pertamina di Plumpang ini? Nah, sekarang yang menarik begini, kalau mau direlokasi, itu harus dipetakan dulu. Zona mana yang harus dibebaskan dari pemukiman, yang menempel dengan pagar jaraknya berapa, mungkin dibuat, tetapkanlah radius 50 meter. Itu ditetapkan. Jadi, mana yang kena, mana yang tidak kena. Yang kedua, inventarisasi aset. Siapa yang memiliki aset tanah, diganti rupi. Dibeli oleh pemerintah. Kalau misalnya bukan tanah mereka, ya itu harus dikembalikan kepada yang punya haknya. Jadi, identifikasi tentang status tanah pun itu penting. Sehingga ketahuanlah siapa yang sebetulnya memang memiliki aset, benar-benar asetnya, diganti rugi, dibeli oleh pemerintah. Kemudian juga bagi mereka yang tidak, ini ya terus terang saja ya, tentu harus ada jelas. Kalau misalnya bermukim tanpa status di atas tanah orang lain, di atas aset negara, itu juga harus dipertegah secara hukum. Nah, kemudian dari situ dicari lokasi yang terdekat. Pemerintah itu bisa bekerja cepat. Aset DKI banyak. Kita belajar dari apa? Rumah susun yang di Kampung Kulo, yang dibangun dekat lokasi di mana itu ada aset bekas Sudin, PU Jakarta Timur. Kalau ada aset tanah DKI di situ, kenapa tidak dibangun? Rumah susun lebih manusiawi. Kemudian buffer zone-nya itu ditata menjadi ruang terbuka hijau. Ditempatkanlah tempat usaha. Jadi di sini kita mengajarkan bagaimana menata lingkungan, menata permukiman, dan melindungi kepentingan masyarakat, dan kepentingan vitalnya. Baik, melindungi kepentingan masyarakat, dan kepentingan vital. Mas Hayat, jika nanti pemerintah akhirnya mengambil opsi untuk merelokasi warga, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah, sehingga proses relokasi ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada gesekan, dan win-win solution begitu? Nah, pertanyaannya begini. Kalau misalnya tahu warga tinggal dekat depo BBM itu berbahaya, harusnya disadari bahwa saya tinggal dekat lokasi bencana. Ingat loh, bahwa tinggal dekat lokasi bencana, suatu waktu itu bisa terjadi. Contohnya apa? Saya tinggal di dekat gunung merapi. Itu kan sering beletus. Dibuatlah zona merah, zona hijau, zona kuning. Nah, di situ bisa ditetapkan. Ini zona merah, radius yang tidak boleh ada pemukiman. Ini zona hijau, ini zona kuning. Nah, pertanyaannya, kalau seumpamanya hitungan investasi, bahwa depo BBM itu, kalau direlokasi investasinya terlalu mahal, dan biaya revitalisasi penduduk lebih mudah untuk dilakukan, itu saja pilihannya. Karena kalau memindahkan depo itu ke tempat yang lebih jauh, saya khawatir satu, aksesnya itu akan lebih berat. Karena saya lihat posisi sekarang itu sangat strategis dia. Karena mudah distribusi dari sistem jaringan jalan ke Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, investasi dari pipa yang sudah ditanamkan dari pelabuhan sampai lokasi itu. Nah, kalau itu dipindahkan, kan kita tidak tahu mau dipindahkan kemana. Membangun pulau reklamasi. Berapa lama lagi prosesnya? Baik, jadi menurut Anda, dengan segala macam pertimbangan, opsi yang paling realistis adalah merelokasi warga ke lokasi yang lebih aman ya tentunya. Kita nantikan ya, Mas Yayat, seperti apa nantinya langkah yang diambil oleh pemerintah. Yang jelas saat ini warga juga masih mengungsi dan tentu harus mendapatkan solusi secepatnya dari pemerintah. Terima kasih Pakar Tata Kota, Mas Yayat Supriyatna, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Yayat. Selamat, terima kasih.